Itulah kata-kata merayu, setelah itu mengajak korban Bunga, dan sebuah ini terjadi. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan, pelaku Asusila berinisial FAP, 20 tahun, warga kota Bangkalan, dan korban Bunga, 17 tahun, berasal dari satu kampung, namun keduanya mengawali perkenalannya melalui medsos TikTok. Di situlah pelaku mulai melancarkan modus bujuk rayu sebagaimana sedang tren di TikTok yakni, ingin menguji kekuatan korban dengan cara merayu korban sambil mengatakan, aku mau kamu gituan sama aku, boleh gak sayang? Aku tidak mau merusak sayang, aku hanya mau kamu jadi punyaku sepenuhnya. Kemudian, keduanya bersepakat bertemu di tempat lomba Agustusan. Pelaku merayu korban melalui kata-kata yang diambil dari TikTok, lanjut membujuk korban, untuk melakukan Asusila hingga terjadi kurang lebih tujuh kali, yang dilakukan di rumah dan juga di tempat lain. Pelaku FAP mengaku Asusila sebanyak enam kali dilakukan di belakang gedung lembaga pendidikan dan satu kali peristiwa Asusila dilakukan di rumah pelaku. Peristiwa persetubuhan terakhir dipergoki warga di belakang gedung lembaga pendidikan pada 21 Oktober 2023 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan warga sempat merekam beberapa pakaian yang tercecer ketinggalan di sekitar lokasi. Dari perkara tersebut, pihak unit pelayanan perempuan dan anak Satres Krim Polres Bangkalan menyita sejumlah barang bukti, berupa dua buah ponsel milik korban dan pelaku, satu buah flash disk, serta beberapa helai pakaian. Awalnya ini, kekejadian ini terjadi di bulanan khusus berasal kejelasan. Awalnya, awalnya kelakuan ini pertunan dan korban di tempat perlombaan. Nah, dari sebelah korban memujuk-mujuk korban untuk melakukan semacam ada kata-kata tinggalan, mengajikan sebuah harapan-harapan untuk perkatan yang diambil dari sebuah bidang. Kata-kata, oh ini komoditas emoyan, itulah kata-kata merayu. Setelah itu, mengajak korban untuk melakukan sembuhan. Jadi, terjadi kurang lebih tujuh kali ya? Enam kali, enam kali menakutkan kesulangan sebuah. Ada yang rumah dan ada yang sempat lain. Usia berapa korban? Korbannya usia 17 tahun. Masih sekolah. Masih sekolah. Sedangkan kelakuan ini, gue bunuh. Mereka ini satu kampung sebenarnya. Jadi, sudah kenal sih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.